Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua Yang terhormat Bapak Dandim 1421 Pangkep Beserta Ibu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Yang kami hormati Bapak Kestim 1421 Pangkep Yang kami hormati Kadis Damkar Kabupaten Pangkep Yang kami hormati Para Damkam dan Parwira Staff Kodim 1421 Pangkep Yang kami hormati Bintara dan Tantama Kodim Bintara dan Tantama Kodim 1421 Pangkep Yang sempat hadir Bisa di dalam Pulang Masih di dalam Sama di dalam Lansin ini Baiklah saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini Yang pertama Pembukaan Marilah kita sama-sama membuka acara dengan membaca Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Menyanyikan lagu Indonesia Raya Hadirin dimohon berdiri Hadirin dimohon berdiri Terima kasih kerana sampai jumpa di video selanjutnya One salamandi 잠ek ced balloons selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati doa akan kami pandu menurut agama islam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang maha suci engkau ya Allah Tuhan yang maha esa segala puji dan syukur atas nikmat yang engkau berikan kepada kami sehingga pada malam hari ini kami dapat melaksanakan acara live streaming panggung virtual kreativitas milenial pangkep di masa pandemi dalam keadaan sehat yang mengatakan ini sebagai wahana pendorong dan pembangkit semangat kami dalam berkarya dan berkreativitas meskipun di masa pandemi sehingga terwujud sehingga terwujud Indonesia tangguh Indonesia tumbuh ya Samuel ya sahみ God Tuhan yang maha mendengar Lagi maha pengampun curahkallah rahmat dan karuniamu kepada kami Bimbin dan ampunilah kami ya Allah Segala dosa dan kehilappan kami karena kami adalah hamba yang tak luput dari salah dan dosa Sesungguhnya engkalah maha pengampun lagi maha penyayang Rabbana atina pid dunia hasana Wapil agrati hasana Wakina azabannar Subhana rabbika rabbil istatya masihpun Wasalamun alal mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Amin Kata sambutan oleh Bapak Dandim 1421 Pangkep Sekaligus membuka acara Kepada Bapak dipersilakan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Pangkep Yang saya hormati seluruh anggota Forkopimda Bapak Ketua DPRD Bapak Kapolres Bapak Kajari Bapak Ketua Pengadilan Yang insya Allah mengikuti acara ini secara Virtual Yang saya hormati seluruh warga Masyarakat Kabupaten Pangkep Yang mengikuti acara malam ini secara virtual di tempat masing-masing Yang saya cintai dan saya banggakan Seluruh teman-teman Penyelenggara Pendukung tamu undangan yang hadir pada malam hari ini Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2021 Dimana kita memperingati hari ulang tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Suatu hari yang terjadi Peristiwa yang monumental Malam hari ini kita dapat berkumpul Dalam keadaan sehat Meskipun penuh dengan keterbatasan dan pembatasan-pembatasan Karena kita harus mematuhi Protokol Covid-19 Untuk mencegah penularan Dan mencegah penyebaran virus Covid-19 ini Malam hari ini Di Aula Makodim 1421 Pangkep Meskipun Sangat terbatas yang hadir Hanya perwakilan-perwakilan saja Ada teman-teman dari Kasih Wiang Art Kemudian ada teman-teman dari Millenial Nasional Ada teman-teman dari KPJ Pangkep Dan juga didukung teman-teman dari Pangkep Info Ada Pangkep TV Kemudian info kejadian Pangkep Ogi Cafe Kemudian Dayeng Kurir KPJ Pangkep Kemudian Pangkep Info IG Millenial Nasional Kasih Wiang Art Baginda Art Studio Kampung Pangkep Jajanan Pangkep Pangkam Ponge Kemudian musik stream Ini adalah beberapa teman-teman yang Mendukung Kegiatan malam hari ini Dan Alhamdulillah Ada beberapa perwakilan Yang bisa hadir malam ini Karena keterbatasan Alokasi Undangan Sekali lagi kami Mohon dimaklumi Kegiatan malam ini Diharapkan dapat Menjadi media Untuk mewadahi Kreativitas teman-teman Millenial Pangkep Dan semoga Semoga bisa menginspirasi Memberikan Motivasi positif Konstruktif Semua kita Semoga dapat Beradaptasi Di tengah-tengah Masa pandemi ini Saya harapkan Selama kegiatan ini Teman-teman di rumah Dapat membantu Men-share link Dan meng-up Sebanyak-banyaknya Semoga kegiatan yang Insya Allah Bermanfaat ini Dapat dilihat Orang banyak Khususnya Warga Masyarakat Kabupaten Pangkep Kali lagi Saya ucapkan Selamat menikmati Semua kegiatan Yang kita laksanakan Pada malam hari ini Bernilai ibadah Dan menjadi Amal jariah Bagi kita semua Secara resmi Saya nyatakan Kegiatan Panggung virtual Kreativitas Millenial Pangkep Di masa pandemi Tanggal 17 Agustus 2021 Dimulai Selamat menikmati Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh Merdeka Kita beri Applaus Yang meriah Untuk Bapak dan Kita yang Sangat Millenial Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Dan Selamat Berjumpa Di Live Tanggung virtual Streaming Kreativitas Millenial Pangkep Di masa pandemi 76 tahun Indonesia Tangguh Indonesia Bisa tumbuh Merdeka Luar biasa Kita tepuk tangan dulu Untuk kita semua Ya Itulah tadi Sambutan dari Bapak dan Dim kita Yang sangat Millenial Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Bapak dan Dim Dan untuk Mengawal Acara kita Pada malam hari ini Bersama saya Presiden Archud Atau nama KTP saya Muhammad Sahrir Tepuk tangan Untuk saya Ya Sepertinya Saya butuh Partner Ini Enggak enak Juga Kalau Sendiri Saya Panggil Teman Saya Dulu Ainun Jariah Ya Dan untuk Informasi bahwa Acara kita Malam hari ini Disiarkan langsung Dari banyak Akun Ada dari Akun Facebook Ada dari Pangkep TV Ada dari Pangkep Info Ada dari KPJ Pangkep Ada dari Kurir Pokoknya Banyak sekali Yang menonton Kita pada malam hari ini Dan Untuk teman-teman Sekalian Tolong di-share Silahkan di-share Kita mencari penonton Semuanya Dan kita Menginspirasi Dari Pangkep Untuk Indonesia Sekali lagi Merdeka Merdeka Dari mana Kita akan Setelah petang Dulu untuk Partner saya Malam hari ini Mbak Ainun Selamat malam Sehat Pakai masker Dulu Karena Suasana pandemi Kita jaga jarak Satu meter Dan untuk Malam hari ini Ada beberapa Acara yang akan Kita tampilkan Yang pertama Melukis Dari Komunitas Kasih Yang Dan Melukis ini Akan Berlangsung Ini sudah Berlangsung Tolong disorot dulu Kesini kamera Akan berlangsung Sepanjang Acara Dan Sebentar Akan kita lihat Hasilnya Lukisan apa Selamat Silahkan Saya takut Mengganggu Ya Bicara-bicara Ki Dan selanjutnya Ada juga Anggaru dari Kasih Wiang Kemudian ada Seni taripak dupa Dari Kasih Wiang Ada puisi Oleh Kasih Wiang Seni teater Menolok oleh Milenial Nasional Kemudian ada Pertunjukan Akustik Oleh KPJ Pangkep Dan untuk Acara pertama Yang lukis Sudah berlangsung Dan selanjutnya Kita Panggil Oke Acara Pertama Ini Ada Anggaru Dari siapa Kasih Wiang Kakak Dan kita Persilahkan Dengan hormat Oke Selamat Menyaksikan Sampai 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 PEMBICARA 1 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 Sampaikan kepada orang-orang bohong dalam bakang Itu jauh lebih berhenti hati terhadap mata-mata Belanda Jangan sampai kita ketahuan Tak lama kemudian Daeng Paropo salah seorang kepercayaan Karang Tak Bonto-Bonto tergesa-gesa menghadap Karang Tak Bonto-Bonto Menyampaikan bahwa tempat mereka sudah dikepung oleh para serdadu Belanda Sebelum sempat Karang Bonto-Bonto menjawab Datang lagi seorang pengawal lain menyampaikan bahwa serdadu Belanda telah mengepung tempat mereka Bila peperangan tidak dapat dilakukan lagi Bagaimana menurut kalian Baiklah Kita lakukan penyerangan malam ini Sebelum ada bantuan dari Kota Makassar datang Kita harus lolos dari kepungan Kita tinggalkan tempat malam ini Bagaimana menurut kalian Maafkan Hamba Secara ini Perceden makanan kita sudah habis secara ini Bantuan dari Bowo Dan lah Batang Tidak dapat lolos ke tempat ini Pembekalan makanan Ketersediaan minuman sudah habis Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pendapat kalian? Setelah persiapan sudah rampung dan semua laskar sudah setelin Maka seketika itu juga semua laskar karang tak bonto-bonto Menerobos turun ke kaki bukit Perang pun berkobar kembali Dentuman meriam dan dentingan pedang serdadu Belanda dan laskar karang tak bonto-bonto Memecahkan kesunyian malam Ipatata daeng patanga putera kesayangan karang tak bonto-bonto Yang dikenal pun berani tak dapat menahan emosi Beliau terlebih dahulu melompat dari atas batu Menyerang serdadu Belanda Mengamuk bagai benteng kelaparan Terbang sebagai burung merayap lawannya Beliau tidak kenal menyerah Namun pada akhirnya berhasil diringkus oleh serdadu Belanda Pertempuran pada malam itu Mengakibatkan banyak korban yang berjatuhan Baik di pihak serdadu Belanda yang berjatuhan Akibatnya batu besar yang dijatuhkan dari atas bukit Dan terkena ranjau Maupun di pihak karang tak bonto-bonto Termasuk puteranya Ipatata daeng patanga Beliau adalah seorang putera yang setia mendampingi ayahnya Dalam peperangan pada malam itu Beliau tewas di tangan serdadu Belanda Akibat kelelahan dan kehabisan tenaga Pada akhirnya karang tak bonto-bonto bersama laskar Berhasil lolos ke bulu cindia Setelah berhasil keluar dari kepungan serdadu Belanda Di bulu cindia Mereka menuju gua bulu Lombasang Dalam perjalanan muncul firasat buruk Karang tak bonto-bonto Tentang keselamatan anaknya Sehingga beliau bertanya kepada Wak Manong Yang selalu mendampingi puteranya Jika karang tak bonto-bonto berkomunikasi dengan laskarnya yang bugis Beliau menggunakan bahasa bugis yang beliau dipanggil petak Tentang keselamatan anaknya Tak bonto-bonto berkomunikasi dengan laskarnya yang beliau dipanggil petak adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Segala peperangan pasti ada pengorbanan. Yang hari itu, dia sengih, materi santangi. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa sekali penampilan dari persembahan teater dari komunitas Kaswiang Pangkep. Hadirin dan pemirsa, kita kasih tepuk tangan dulu untuk komunitas Kaswiang Pangkep. Tadi Ainun itu teaternya kisahnya apa sih? Apa tadi itu? Apa cerita tadi itu? Yang tadi itu, yang tentang Kaswiang itu untuk para Somba-Somba terdahulu. Oh, itu yang tadi yang baca puisi. Tadi yang ada tadi itu yang pakai dupa-dupa hambur-hambur beras ternyata itu baca puisi. Saya kira tadi dia mau ritual panggil apa gitu. Iya. Kemudian ada Tadi juga Angaru ada teater yang menceritakan tentang Karang Marudani Karang Segeri Karang Montemonto Sorry, sorry. Iya, iya. Iya. Kakak Arcut. Iya. Kasih dekat-dekat di mulut tak enggak kedengaran suara tak. Kakak Arcut, ini pemuda milenial Pangkep ini juga bisa tongji ya kakak. Setelah tadi saya menyaksikan wah patut dia cungi jempol ini semua. Banyak sekali yang ditampilkan tadi. Bukan bisa ke nasional loh. Iya. Kalau kita membawa daerah kita ini. Dan kita disaksikan langsung dari banyak pemirsa dari akun-akun Instagram dan akun Facebook ada info kejadian pangkep. Akun-akun hits ya kakak Arcut. Iya. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan dari komunitas pemusik jalanan Pangkep atau KPJ Pangkep yang biasa nongkrong di Ogi KP Pangkep. Kalau ini yang sibuk ada Om Udin ketuanya KPJ Pangkep. Bisa ngobrol-ngobrol dulu kakak Udin. Eh Bang Udin ya. Kakak saya ini yang di KPJ sangat kece sekali. Wow. Sangat kece. Anda lah. Menghadap ke sana lagi. Bicara-bicara lagi dulu. Cek, cek. Iya. Bang Udin. untuk Kak Arcut. Perlu kita ketahui bahwa anak KPJ itu ya bukan kaleng-kaleng ya kakak Arcut. Wali itu ya di dalamnya ada youtuber, ada orang-orang yang wow intelektual sekali. salah satu personilnya pernah tampil di empat mata apakah hitam putih? Janki lari di sini. Cek, cek itu dulu. Iya, di hitam putih. Pak Bisa. Pernah Bang Opi pernah tampil di hitam putih ya sama siapa? Dedy Kurbuser siapa ya? Ya Alhamdulillah pernah. Sama dua stasiun dua stasiun TV sih. Wow. Ada hitam putih dan brownies. Brownies juga Masya Allah. Pernah tampil di hitam putih brownies sama si si TV pindahnya. Jangan lah kayak itu. Di depan ke sini. Di sini. Supaya Masuki televisi banyak ini kau siarkan ke. Masa. Iya, saya Mbak Inon sambil prepare di situ saya ke pelukis dulu. Sudah berapa persen ini pelukisan tak? 70 persen. Berarti selesai sampai selesai juga acara? Enggak, insya Allah. Nanti kalau lukisannya sudah selesai mau dihadiahkan untuk siapa? Untuk masyarakat pelangkap. Asli. Oke. Mana Mene persennya? Iya. Sambil stem-stem alat bagaimana pemirsa di rumah sudah berapa juta pasang mata yang menonton kita? Kita cek dulu. Di Pangkep TV sudah pemirsa sudah berapa banyak? Oh, 2000. Apa lagi? Info kejadian Pangkep? W16.000. Kita sapa dulu ini, Sopo Bay. Sapa-sapa dulu? Sponsor kita pada malam hari ini? Iya, ada KPJ Pangkep. Ada Kasih Wiang. Ada Ogi Cafe. Kampung Pangkep. Ada Pangkep Info. Iya, ya. Denkurir. Ya, onernya yang mantap ini. Youtuber Pangkep, jajanan Pangkep, dan baginda studio. Iya, dan kita sapa dulu ternyata pada malam hari di tengah-tengah kita ada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pangkep. Di sampingnya Pak Dandim. Gelap, minta maaf, gelap, enggak kelihatan. Kemudian ada teman-teman kita Millennial-Millennial Nasional Pangkep yang mempersiapkan acara pada malam hari ini sehingga menampilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Teguh tangan dulu untuk kreativitas Millennial Pangkep. Wow. Meskipun di masa pandemi namun tidak menurutkan niat mereka untuk tetap memeriahkan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Tak lupa juga komandan kita wow beliau adalah komandan yang sangat berbaur dengan pemuda-pemudi yang selalu memberikan support dan semangat kepada anak muda. Saya sering lihat saya sering lihat Pak Dandim live di Facebooknya KPJ Pangkep sering ngejam. Mungkin bisa sebentar sebentar Pak Dandim ikut ngejam sama teman-teman KPJ bolehlah bolehlah satu dua tiga lagu bolehlah angkat dulu angkat angkat son kasih pindah belum bisa selesai acara selesai acara mana Pak Mudin tidak ikut tampilkan kegiatan kita sekarang membuktikan bahwa masa pandemi bukan suatu penghalang bagi kita untuk bisa berkarya bagi muda cocok sekali dan meskipun di tengah pandemi kita tetap harus kreatif tetap semangat dengan catatan kita menjaga protokol kesehatan dan sembari kita berdoa pandemi segera berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kalang cepat pulih Indonesia seperti dengan tema ahud kemerdekaan kita yang ke 76 Indonesia tangguh Indonesia tumbuh lah mana siap 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 spesial bisa ditanya-tanya dulu akan membawakan berapa lagu spesial tentunya dan selamat menyaksikan KPJ Banggup Sampai jumpa Sampai jumpa Indonesia tanah air berna pusaka abadi nanjaya Indonesia sejak dulu kau langsung di puja-puja bangsa disana tempat lahir betang dibuai dibesarkan bunda tempat berlindung di hari itu sampai akhir menutup mata di hari 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 ini di hari ini dan di hari ini tidak tidak akan hilang dari di hari di hari yang ku cintai yang engkau ku mergai di hari di hari ini yang di hari menurut ku 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 walaupun banyak negeri ku 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 Yang mayur permai dikata orang Tetapi kau dan rumahku Di sanalah ku menang sesuai Tanah ku tak ku lupakan Mengkau ku banggakan Tanah air ku tidak ku lupakan Dan terkenal selama hidupku Biarpun saya merijak Merijak di datang kita Menyari kamu Tanah ku dan ku cintai Engkau ku hargai Terima kasih 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 Tahun yang lalu ia terbaru, tetapi bukan tidur sayangnya. Sebuah lubang seluruh bundar tidak datang, tenyum bukunya mau berkata, kita sedang perasa. Dia tidak ingat bila mana dia datang, kedua dengannya memeluk senapa, yang tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring, tetapi bukan untuk tidur sayangnya. Wajah suni setengah tengadah, menatap tepi padang hampa, dunia mulai beku. Di tengah derap dan suara menderu, dia masih sangat muda. Hari itu, darah pahlawat tertumpa, air hujan mulai turun. Orang-orang mulai datang, sambil membawa rangkaian bunga. Tetapi yang nampak, tak satu pun wajah yang dikenalnya. Dia masih sangat muda. Sepuluh tahun yang lalu, dia terbaru, tetapi bukan untuk tidur sayangnya. Sebuah lubang peluru puncak di badannya, senyum bukunya mau berkata, Aku sangat muda. Terima kasih. 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 Hari itu, darah pahlawanku tertumpa. Dan hujan pun mulai turun. Oke, Wandi dan Neno mungkin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat 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 menonton. Indonesia 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 Selamat menonton. 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 kakak supaya saya ulangi kalau begitu dari samping kiri Terima kasih kepada pangkep TV info kejadian pangkep Ogi kopi Hai Daeng kurir pangkep KPJ pangkep pangkep info milenial nasional Hai kesebiang art baginda baginda studio kampung pangkep jajanan pangkep apa ini Pak kampung Pak kampungnya musik string apa lagi ya itu mah posokak lumayan bikin posok banyak sekali yang terlibat dan itu menandakan bahwa Indonesia bersatu dan juga media partner ini dan supportnya sangat membuat keberhasilan dalam kegiatan kita ini Kakak Masya Allah sebenarnya kita masih mau berlama-lama tapi karena situasi pandemi kita diharuskan Iya yang membatasi kita Iya dan ini selesai Oh sementara ditunggu kering-kering catnya dulu Oh ya kubantu YouTube ya mungkin lagu terakhir saya ada dan saya pembawa acara pada dalam hari ini saya saya Arcut dan Nur Ainan Jeri ya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ke dirantak kepada semua yang terlibat dan terkhusus untuk Bapak Komandan Kodi 1421 pangkep terima kasih atas supportnya terima kasih atas ini sehat sinyal mengumpulkan anak muda pangkep untuk terus berkreasi akhir kata ini juga sebagai salah satu wadah kita siraturahmi ya bisa memperpanjang umur ya Kakak Arcut ya akhir kata selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka merdeka selamat menyaksikan oke untuk lagu terakhir saya undang dengan hormat Bapak dan Dim untuk menemani kita berada di teman-teman semua yang di Kodi maupun yang dirumah kita nyanyi sama-sama ya karena saya tidak bisa nyanyi saya sendiri oke semuanya nyanyi sama-sama kita disini oke Mas Rizal Mas Rizal Millenial mana ke depan hanya biling bambu tempat tinggal kita tanpa hiasan tanpa lukisan beratap cerami beratap cerami beralaskan tanam namun semua itu punya kita memang semua itu diri kita sendiri Indonesia ini adalah rumah kita kita harus bangga mempunyai negeri yang tercinta ini maka dari itu kita harus menjaga satu sama lain selamat menjaga 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 lebih baik kita berada ke kota yang perlu datang lebih baik disini lebih baik disini rumah kita sendiri rumah kita sendiri semua nikmatan anugerah yang kuasa semuanya ada di sini oh rumah kita ada di sini rumah kita rumah kita ada di sini ada di sini rumah kita ada di sini rumah kita ada di sini untuk teman-teman selainnya kita briefing akhir dulu jangan bubar dulu ya jangan sampai ada nasi kotak yang belum dihancurkan baik silahkan di berbenah dulu sambil nanti kita briefing akhir terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih